Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Potongan video di depan tadi Beredar di medsos termasuk di youtube Beberapa hari yang lalu Ada gesekan antara Laskar Pemuda Dayak Kalimantan Timur Kalimantan Utara Dengan gerakan pemuda asli Kalimantan Gesekan-gesekan antar ormas semacam ini Adalah hal yang biasa terjadi Akibat adanya benturan kepentingan Cuman yang sedikit kita sayangkan Ketika dalam keadaan emosi Orang kadang-kadang mengeluarkan bahasa Yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan Seperti yang orang banjar Yang mencari-cari orang dayak Sesama anak Kalimantan itu Seharusnya Kalau memang ada konflik Apalagi ini hanya konflik antar ormas Jangan membawa-bawa nama banjar Jangan membawa-bawa nama dayak Dayak dan banjar itu Secara histori Dan di lapangan sendiri Ini sama sekali tidak ada Sekan, tidak ada bentrok Ini hanya benturan antar kepentingan ormas Tapi sudah lah Ini sesuatu yang sifatnya tidak perlu dibesar-besarkan Kemudian kita akan sedikit bahas tentang ormas itu sendiri Organisasi kemasyarakatan atau ormas Akan subur terbentuk pada sebuah masyarakat sipil Sipil society yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya Untuk mendirikan, untuk membentuk ormas Untuk membentuk organisasi Berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan Ini dilindungi oleh undang-undang Kecuali pada situasi dan kondisi-kondisi tertentu Contohnya di Kalimantan Tengah Tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan yang terdahulu Orang-orang Madura Membentuk ormas yang sifatnya kesukuan Seperti misalnya di Kalimantan Barat Ada Laskar Sakera Ini di Kalimantan Tengah tidak boleh dibentuk Dari jenisnya ormas ada tiga macam Ormas keagamaan Kemudian ormas adat dan budaya Serta ormas nasionalis Untuk membentuk ormas sendiri Ini bukanlah sesuatu hal yang sulit Yang paling mendasar Ormas harus memiliki Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris Ormas bisa berbadan hukum Atau tidak berbadan hukum Dari mana sumber penghasilan ormas Nah bagi Anda yang punya keinginan membentuk ormas Ada beberapa kesempatan untuk dapat penghasilan Setelah Anda membentuk ormas Apalagi kalau ormasnya bisa kuat Yang pertama Anda bisa Membackup Atau Meneror perusahaan Di lingkungan Anda Yang kedua Ketika ada Pilkada Bahkan pilpres Kemudian Yang ketiga Anda bisa dapat hasil dari Program-program Dari kebijakan-kebijakan pemerintah Kemudian Apabila ada bencana alam Dengan ormas tadi Anda juga bisa dapat penghasilan Nah ini dari sisi ekonomi Saran saya Daripada Anda menjadi anggota ormas Lebih baik kalau Anda punya kemampuan Anda bentuk sendiri ormas Anda dirikan ormas milik sendiri Siapa tahu suatu saat ormas Anda akan menjadi besar Apalagi Kalau Anda punya kemampuan Untuk menghimpun Kawan-kawan Anda Menghimpun masyarakat yang ada di lingkungan Anda Tapi tentu saja Anda juga harus memahami Sisi-sisi risiko yang harus dihadapi Baik Terima kasih Atas kunjungan Anda Di video singkat Sampai kali ini Mudah-mudahan Ada sedikit manfaatnya Salah khilaf mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih